Sedari pagi, toko yang menjual berbagai busana muslim di Jalan Sulawesi dan Pasar ramai didatangi pembeli. Berbagai busana muslim dijual dengan harga bervariasi. Untuk mukena dijual mulai harga Rp70.000-Rp1.000.000, peci mulai Rp10.000-Rp150.000, gamis mulai Rp100.000-Rp600.000, sajadah mulai Rp20.000-Rp350.000, hingga sarung mulai Rp40.000-Rp1.000.000. Pedagang mengaku selama bulan Ramadan permintaan busana muslim mengalami peningkatan. Momen lebaran ini pun membuat penjualan busana muslim meningkat hingga 40%. Ada pun pakaian anak-anak dan mukena yang paling banyak dicari. Pak, untuk penjualan busana muslim menjelang lebaran ini ada peningkatan tidak Pak? Untuk busana muslim sendiri sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah untuk setiap tahunnya adalah peningkatan-peningkatan sakit. Kalau sekarang nih, kan sebentar lagi lebaran, hidup fitri, seperti itu. Berapa persen Pak peningkatannya? Untuk akhir-akhir ini cukup lumayan ya dari minggu kemarin, karena di akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang pada mau mudik, jadi ada peningkatan sekitar 30-40% ada peningkatannya. Selain baju muslim, apa aja yang dicari Pak? Untuk saat ini yang paling dicari misalnya busana anak-anak, busana cewek, anak cowok, terus seperti mukena, untuk sarung, itu yang paling dicari. Banyak keluarga yang membeli pakaian baru untuk berlebaran di kampung halaman dan untuk oleh-oleh keluarga tercinta. Bagi belanja apa, Bu? Mau nyari sarung sama Pak Dikawa. Itu mau digunakan atau pakai olahnya atau gimana? Nggak mau digunakan, hari raya. Kenapa belinya sekarang? Bukan lebaran, masih ada waktu. Mumpung ini liburan. Nanti kalau nanti, nanti kan berubur habis. Bagi belanja apa aja nih Pak? Oh, coba belanja aja, banyak buku untuk anak. Untuk anak. Rencananya untuk dibawa pulang? Iya dong, aku bisa diraya pulangnya. Kalau untuk harga ininya gimana Pak? Ya, pantas lah dengan kualitasnya. Peningkatan penjualan busana muslim telah dirasakan sejak awal bulan Ramadan dan diperkirakan berlangsung hingga berakhirnya bulan Ramadan.